Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Diteksnya di Budiarto Saya mau melakukan presentasi tugas KWH3 Pit Deck Presentation Saya dari kampus Universitas Mercubuana Meruya Fakultas Desain dan Seni Kreatif Desain Interior 17 Ini pembahasan kali ini yang pertama tentang tim kami Yang kedua masalah, produk, dan kompetitor Yang ketiga pelanggan dan komunikasi Yang keempat sumber daya Dan yang kelima keuangan Ya tentang kami, yang pertama saya Sebagai ketua tim Aditya Kisnadi Budiarto Dari bisnis Tahu Bakso Enak Dan Cindy Eka Lalasari Pik produksi dan keuangan dari bisnis Tahu Bakso Raisa Almira Kairunisa Pik pemasaran dari bisnis Tahu Bakso Dan Ahmad Syauki Pik sumber daya dari bisnis Tahu Bakso Bisnis telah berjalan dari 2019 Lebih tepatnya bulan Oktober Dan sampai sekarang 2020 Bulan Juni Dan insya Allah akan terus berjalan Dan yang kedua Masalah produk dan kompetitor Masalah produk sebelum berjalan bisnis Yaitu banyak orang yang juga tidak menyukai daging Seperti vegetarian Jadi mereka ingin menyicipi Tahu Bakso Tetapi kurang suka dengan daging Dan Pemesanan dilakukan Datang langsung ke toko Jadi kadang orang malas Untuk datang langsung ke toko Jadi mengurangi minat Untuk pelanggan Dan penyelesaian masalahnya Mengganti daging, sapi, atau ayam Dengan jamur yang diolah Sedemikian rupa menjadi Daging Dan yang kedua Bisa melakukan pembelian Lewat Whatsapp Dan sosial media lainnya Dan yang ketiga Bisa diantar ke rumah Dengan menggunakan jasa GoFood Atau GrabFood Yang produk Produk kami adalah Tahu Bakso Tahu Bakso ini itu Beda dari Tahu Bakso yang lainnya Karena Tahu Bakso ini Baksonya sendiri Dibuat dari jamur Jamurnya itu Jamur tiram Atau batang jamur Jadi orang yang tidak suka daging Bisa untuk memakan Tahu Bakso ini Yang karena tadi Baksonya ini Diganti dengan jamur Jadi vegetarian pun Akan suka pasti Dengan produk kami Dan selanjutnya Perbandingan kompetitor Toko kami Menggunakan jamur Sebagai pengganti daging Untuk dibuat bakso Sehingga Orang yang vegetarian Bisa memakannya juga Bisa dipesan Melalui GrabFood Dan GoFood Dan harga lebih terjangkau Dan bahan-bahan Lebih sehat Dan kompetitor Masih menggunakan Daging sapi Atau ayam Sebagai baksonya Sehingga Orang yang vegetarian Tidak bisa memakannya Karena mereka Tidak suka makan daging Dan juga Harus datang ke toko Untuk membeli Kadang itu Membuat malas Orang Membelinya Karena bisa jadi Jauh dari rumah mereka Atau hal-hal lainnya Dan tidak bisa Diantar ke rumah juga Dan selanjutnya Pelanggan komunikasi Pelanggan potensial Yaitu dari anak-anak Remaja Dan dewasa Saya yakin Semua kalangan Potensial Karena ini Cemilan sehat Jadi semua orang Pasti akan suka Dan strategi marketing Yang pertama Produk Kebutuhan primer Sehat Dan higienis Yang kedua Price Lebih murah Terjangka Untuk semua Kalangan Menengah ke bawah Dan menengah ke atas Dan yang tiga Promotion Buka setiap hari Sering ada cashback Apabila pembelian Dengan dompet digital Seperti Dana OVO Gopay Atau Sopipay Dan juga promo Buy one get one Itu pasti akan menarik Minat Pelanggan-pelanggan Dan strategi Untuk pelanggan Yang pertama Promosi melalui Social media Seperti Instagram Facebook Atau Whatsapp Dan yang kedua Mengadakan promosi Buy one get one Untuk menarik pelanggan Agar mau mencicipi Produk kami Yang ketiga Mengadakan cashback Untuk menarik pelanggan Dan yang keempat Menyajikan cemilai Nasehat Tanpa takut Tidak sehat Dan yang Terakhir Mendengarkan saran Dan kritik Yang diberikan oleh pelanggan Jadi toko kami Bisa semakin maju Karena Kami tahu Keluh kesah Dari pelanggan kami Dan yang keempat Sumber daya Sumber daya Yang saya Sebagai Aditya Kisnadi Membantu Memencakan masalah Mencari Solusi Dan membantu Semua yang ada Dalam tim Dan Sindi Eka Lala Sari Menghitung Pendapatan penjualan Per hari Mereka pendapatan Penjualan Dan pengeluaran Menghitung Pendapatan Dan pengeluaran Agar balance Dan mengatur Produksi Dan Ahmad Syauki Selalu mengecek Ketersediaan barang Yang ada di toko Agar selalu Tersedia Untuk bahan baku Tahu bakso Dan Raisal Mira Melakukan promosi Berhubungan langsung Dengan pelanggan Mempertahankan pelanggan Dan Peralatan Dan bahan Alat-alat Yang saya gunakan Itu adalah Kompor gas Penggorengan Blender Pisau Dan lain-lain Alat dapur Dan talenan Mangkok Dan piring Dan bahan-bahan Utamanya Jamur Tahu pong Minyak goreng Air mineral Tepung kedelai Tepung tapioca Tepung terigu Dan mentega Dan yang kelima Laporan keuangan Dari bulan Oktober Sampai bulan Mei Kita ada Kenaikan Jadi setiap bulannya Naik 5 juta Omset Dari omset Pemasaran Dan di bulan April dan Mei Itu Tetap sama Omsetnya Karena sedang Pandemik Seperti ini Dan Proyeksi keuangan Proyeksi keuangan Satu tahun ke depan Pendapatan kita Setiap bulannya Akan naik 5 juta Dari bulan Juni Sampai bulan Mei Ya kurang lebihnya Mohon maaf Terima kasih Semoga Presentasi dari saya Bermanfaat Terima kasih Selamat menikmati